Intro Dalam beberapa bulan terakhir, Shin Tae-ho mendapatkan kritikan karena selalu mencari pemain naturalisasi. Kritikan itu didapatkan dari para kaum lokal pride yang tidak suka dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun Shin Tae-ho memilih bodoh amat karena baginya pemain naturalisasi mampu meningkatkan level timnas Indonesia. Dengan begitu, harapannya skuad Garuda mampu berbicara banyak di ajang yang mereka ikuti. Lalu apa sih yang membuat Shin Tae-ho gemar mencari pemain keturunan? Berikut ini adalah jawabannya. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia, mereka sering takut kalah duluan. Pemain naturalisasi menghapus kekurangan tersebut. Jadi bisa dibilang, timnas Indonesia saat ini menjadi lebih menakutkan. Itu adalah jawaban Shin Tae-ho soal alasannya menambah pemain keturunan di timnas Indonesia. Para pemain Indonesia memiliki mental yang sangat lemah, mental yang membuat mereka langsung gentar sebelum bertanding. Maka dari itu, dengan adanya pemain keturunan, harapannya mental-mental lemah tersebut bisa hilang. Dan timnas Indonesia lebih percaya diri sekaligus berani dalam menghadapi pertandingan apapun. Hal itu sudah terbukti saat Indonesia melawan timnas Argentina. Dalam laga tersebut, meski kalah, namun mental Indonesia terbilang sangat baik ketika melawan sang juara dunia tersebut. Dengan bukti yang sudah ada, kini Shin Tae-ho kembali melanjutkan misinya untuk menambah pemain keturunan. Bersama PSSI, pelatih berusia 53 tahun itu mencari pemain yang sekiranya pantas memperkuat tim Garuda. Hasilnya kini ada satu pemain lagi yang masuk ke tahap naturalisasi. Pemain itu adalah Justin Hapner, pemain yang sebelumnya sudah sering dihubung-hubungkan untuk bergabung dengan timnas. Namun sayang, keputusan menaturalisasi Hapner kembali mendapatkan kritikan dari para kaum lokal pride. Kali ini alasan mereka berbeda dengan yang pertama, di mana kaum lokal pride mempertanyakan keputusan Shin Tae-ho yang kembali mendatangkan seorang back. Padahal sebelum Hapner, sudah ada dua pemain lain yang masuk ke tahap naturalisasi. Mereka adalah Jay Itzes dan Nathan Chowon. Dua pemain itu secara kebetulan juga berposisi sebagai back. Belum lagi dengan pemain-pemain yang sudah ada seperti Elgan Bagot, Chorty Amat, Shane Patinama hingga Sandy Walsh. Lebih lanjut, coba kita ambil sisi positifnya. Mengapa Shin Tae-ho gemar mengumpulkan pemain bertahan? Di antara sisi positifnya adalah sebagai berikut. Sebagai backup jika ada sesuatu yang tak diinginkan Pada bebek kualifikasi Piala Dunia, Indonesia harus kehilangan dua pemain penting. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Hampir saat ini, belum ada pemain yang bisa menggantikan peran dari dua pemain tersebut. Contoh kasus itu bisa diaplikasikan soal alasan Shin Tae-ho menumpuk pemain bertahan. Karena dengan adanya banyak pemain bertahan, mereka bisa saling membackup jika ada pemain yang mengalami cedera. Misalnya jika Elgan Bagot dan Chorty Amat cedera, perannya bisa digantikan oleh Justin Hupner. Shin Tae-ho meniru gaya Pep Guardiola Bersama Manchester City, Pep Guardiola telah meraih kesuksesan besar. Dimana pada musim lalu, dirinya berhasil mengantarkan The Citizen meraih tribal winner. Tentu semua penasaran bagaimana cara Guardiola melakukan itu. Namun ada satu cara yang akhirnya terungkap. Cara yang dimaksud adalah saat Guardiola mendatangkan backpack terbaik ke tim Manchester City. Seperti Ruben Dias, Nathan Ake, Chosko Guardiol hingga Manuel Akanji. Back-back itulah yang membuat lini pertahanan Manchester City menjadi sangat kuat. Sehingga mereka bisa meraih prestasi terbaik sampai saat ini. Cara itulah yang kini coba dilakukan oleh Shin Tae-ho bersama Timnas Indonesia. Meningkatkan level untuk Timnas Indonesia Sisi positif lain dengan banyaknya back yang dimiliki oleh Indonesia adalah agar level permainan Timnas juga semakin meningkat. Buktinya, mereka kini lolos ke ajang Piala Asia tahun depan. Selain itu, Indonesia saat ini juga memiliki 3 back yang berpotensi bermain di Premier League. Mereka adalah Elkan Bagot, Nathan Chowon, dan juga Justin Hapner. Dengan begitu, maka level Indonesia pastinya akan jauh lebih meningkat dengan pemain-pemain tersebut. Potensi merepotkan negara-negara pesaing Dengan ketambahan pemain level Eropa, bisa saja hal itu membuat lawan dari Timnas Indonesia kerepotan. Kerepotan di sini adalah, sulitnya mereka untuk mencetak gol ke gawang Timnas. Itu juga bisa menjadi ajang pembuktian, apakah back-back level Eropa tersebut mampu menahan gempuran dari beberapa tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam yang sebentar lagi bakal menjadi lawan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, dengan gebrakan yang dilakukan oleh Shin Taeyong, kita pastinya berharap agar Timnas Indonesia semakin baik ke depannya. Apalagi kini mereka juga diperkuat dengan pemain-pemain terbaik. Contohnya pada posisi back, yang saat ini diperkuat pemain seperti Rizky Rido, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Patin Amat. Belum lagi ketambahan pemain baru macam J.A. Cess, Nathan Chowon, hingga Justin Hapner. Pemain-pemain itu bisa dijadikan saksi jika Shin Taeyong telah melakukan revolusi di lini belakang Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.